Intro Atalia Pradatia akhirnya tumpahkan perasaan saat Eril meninggal, ungkap keriduan. Istri Gubernur Jawa Barat Riduan Kamil, Atalia Pradatia, akhirnya tumpahkan perasaan usai kehilangan Emeril Kan Mumtaz alias Eril hampir satu bulan lamanya. Menurut Atalia, kehilangan Eril adalah hal yang luar biasa, yang tak dapat diungkap dengan kata-kata. Namun, lagi-lagi Atalia mengaku harus mengikhlaskan kepergian Eril. Meskipun merasakan duka mendalam, Atalia ungkap perasaan kehilangan anaknya dengan ikhlas, dan mengaku harus menerima kematian atau ajal jika sudah datang menghampiri. Dalam unggahan tersebut, Atalia mengungkapkan perasaan yang sangat terpukul saat kehilangan putranya Emeril Kan Mumtaz. Akan tetapi, dengan sangat tenang dan ikhlas, istri dari Riduan Kamil ini mengaku harus menerima kematian atau ajal yang datang ke putranya tanteran takdir dari Allah SWT. Atalia juga mengungkapkan beberapa pesan dari banyak pihak yang ikut menenangkan dirinya dan Riduan Kamil. Namun, Atalia juga berharap agar tak ada orang lain yang merasakan duka kesedihan seperti apa yang ia alami dengan ditinggalkan Eril. Selain itu, Atalia mengungkapkan jika apapun yang terjadi, jika waktu kematian telah tiba, semua tak dapat menghindar lagi. Meski telah mengikhlaskan kepergian putranya Emeril Kan Mumtaz, Atalia mengaku kerah perlindungan Eril. Namun, ibu dari mendeng Eril ini sedikit melayangkan candaan di tengah pilu ungkap perasaannya. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton!